Apabila Anda memiliki toko, mungkin saja Anda memiliki beberapa lokasi atau beberapa tempat untuk menyimpan stok barang Anda. Misalkan Anda menyimpan stok barang Anda di toko atau di gudang. Nah, bagaimana cara meng-input data apabila terjadi perpindahan barang dari toko ke gudang? Untuk itu, kita akan mempelajari mengenai hal tersebut. Untuk memindahkan barang, klik pada departemen atau gudang. Di sini terdapat dua pilihan secara default, yakni utama dan gudang. Utama adalah biasanya jika Anda menempatkan barang Anda di toko Anda. Kemudian, gudang adalah jika Anda menempatkan barang selain di toko, yaitu di gudang Anda. Untuk itu, kita tutup. Misalkan, pada daftar item, kita akan memindahkan beras sipulan 5 kg ke gudang. Untuk memindahkan barang dari toko atau utama ke gudang, klik pada barang yang akan Anda pindahkan, kemudian pilih ke persediaan. Kemudian, klik pada transfer item. Kemudian, tambah, masukkan kode item dalam harini beras, BRS 5 kg, pilih. Berapa pieces yang akan dipindahkan, misalkan 5 pieces, kemudian perhatikan ini, keluar dari utama atau toko ke gudang. Kemudian, klik simpan. Atau Anda dapat memberikan keterangan di sini. Brush ke gudang. Klik simpan. Klik OK. Klik tutup. Maka di sini akan terlihat pada daftar item transfer. Di sini, akan ada laporan atau transaksi perpindahan barang dari utama ke gudang. Oke, tutup. Kita lihat pada daftar item. Nah, stok telah berkurang menjadi 5 pieces. Untuk utama, Anda dapat melihatnya di sini. Departemen atau gudang. Di gudang, ada 5 pieces. Barang-barang di sini, karena Anda memilih gudang, Maka, 0 stoknya. Karena barang-barang tersebut, Anda tempatkan di utama atau toko. Nah, ini. Untuk itu, saya akan kembalikan lagi. Dari gudang ke toko. Kita ke persediaan. Transfer item. Kita klik. Kemudian, saya hapus saja. Yes. Oke, tutup. Kita refresh. Nah, maka kembali 10. Untuk barang posisi di gudang, 0. Tidak ada. Demikian, cara melakukan transfer barang dari toko ke gudang atau sebaliknya. Selain memindahkan barang dari toko ke gudang ataupun sebaliknya, Anda juga dapat memindahkan barang Anda ke lokasi lainnya. Misalkan, selain toko dan gudang, Anda akan memindahkan ke kantor. Misalnya, untuk itu, klik pada master data. Kemudian, klik departemen gudang. Nah, di sini terdapat gudang, lokasi barang, dan utama. Utama adalah toko, misalnya. Kemudian, klik baru. Masukkan kode, misalnya kantor. KN. TR. KNT, misalnya. Kemudian, fungsi gudang. Anda dapat memasukkan keterangan di sini, misalnya kantor. Alamat. Jakarta, misalnya. Telepon, sekian-sekian, dan fax. Oke. Kemudian, pilih gudang. Klik simpan. Oke. Kemudian, tutup. Nah, maka di sini, ada tambahan lokasi penyimpanan barang Anda yang baru, yaitu kantor. Nah, kemudian kita pilih tutup. Setelah itu, misalnya kita akan memindahkan barang beras 5 kg, misalnya. Untuk itu, kita klik ke persediaan. transfer item. Kemudian, tambah. Masukkan kode item. Dalam hal ini, beras. BRS. Sipulan 5 kg, misalnya. Kita pilih. berapa pieces. Kita masukkan 5 pieces, misalnya. Oke. Kemudian pastikan di sini, keluar dari utama atau toko ke kantor. Kemudian klik simpan. Anda dapat memberikan keterangan di sini, misalnya, beras ke kantor. kemudian klik simpan. Oke. Klik tutup. Maka di sini, akan ada laporan transaksi perpindahan barang dari toko ke kantor. Jika kita lihat pada daftar item, maka berasipulan tadi, stok tinggal 5. Karena di sini adalah utama di toko Anda. Anda dapat melihatnya di kantor. Nah. Barang yang ada di kantor, stoknya ada 5 pieces. Di gudang, tidak ada barang. 5 pieces di kantor. Kita kembalikan ke utama. Oke. Kita kembalikan stoknya ke utama. klik transfer item. Klik transfer item. Kemudian hapus. jika Anda akan mengeditnya, tinggal Anda klik edit di sini. Klik tutup. Refresh. maka barang atau stok kembali menjadi 10. Di utama. Dan di kantor, tidak ada. dlouh tieneS sige-sige-sige-si-se. Terima kasih.